Pemerintah Provinsi Jambi memprioritaskan pembangunan pelabuhan Morasabak, sedangkan untuk pembangunan ujung jabung tidak dianggarkan. Untuk pembangunan pelabuhan Morasabak, Gubernur Jambi Zubizola sudah bertemu dengan Kementerian Perhubungan RI. Menurut Gubernur, Menteri Perhubungan komitmen menganggarkan dana 40 miliar rupiah untuk pengembangan pelabuhan Morasabak tersebut. Gubernur Jambi saat ini masih melihat kinerja Pelindo II, kenalahan tersebut milik Pelindo. Terkait Pelindo yang disinyalir lamban dalam pengembangan pelabuhan Morasabak. Menurut Zubizola, Pemprov tidak ada kemenangan untuk melakukan pergantian operator. Hanya saja Pemprov bisa merekomendasikan kepada Kementerian BUMN dan pihak terkait untuk pergantian operator. Ada jalan provinsi menuju ke pelabuhan. Saya kata kalau Pelindo mau bangun, saya bangun. Tapi kalau Pelindo sudah bangun, buat apa kami bangun? Ada jembatan juga harus kami bangun. Jadi semuanya itu harus kroyok dengan kursi ada komit. Ya Pak Menteri Perhubungan juga sudah komit, menganggarkan 40 miliar. Masa ya Pelindo ada alasan apa tidak merespon positif atau serius dengan rencana ini? Kalau lambat ada rencana cari operator lain, Pak? Bagaimana? Kalau lambat ada rencana cari operator lain selain itu? Ya, dalam menentukan ini bukan kewenangan di kami. Agus Rasau, Jambi TV